Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat P-Network dimanapun berada Salam petir, ceder, ceder, ceder Baik teman, sahabat P-Network dimanapun berada Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Tetap bisa menjalankan tugas rutin seperti biasanya Dan semakin hari, saya sih yang berdoa Semoga kita semua bisa meningkatkan ibadah kita Tidak hanya memikirkan dunia Tetapi akhirat juga perlu kita pikirkan Teman, sahabat P-Network dimanapun berada Jika kita sudah ngumpul, kita berbicara di komunitas P Apakah itu dalam kelompok kecil maupun kelompok yang besar Permasalahannya hanya satu, kapan Open MyNet? Apakah di tahun 2023 ini akan segera terjadi Open MyNet? Kalau terjadi Open MyNet, berapa harga konsensusnya? Ini sedap ini Ada kelompok yang membahas masalah Open MyNet-nya saja Ada juga kelompok yang kerjanya hanya membahas masalah konsensus Jadi kalau kita berbicara Open MyNet, ini paket Kenapa saya bilang paket? Kalau dia sudah diluncurkan, pasti ada harganya Jadi Open MyNet dengan konsensus itu adalah satu paket nasi dan lauk Kalau ada nasi, tak ada lauknya, sudah pasti tak sedap Kalau kami di Medan bilang, tak sodap Namun demikian, sahabat P-Network ya Saya tahu apa yang Anda pikirkan sama dengan apa yang saya pikirkan Sebenarnya kita satu hati Kepingin semuanya terjadi secara instan Semuanya dapat kita rasakan Kenikmatan yang selama ini kita berkumpul bersama Menggali petir, berbicara masalah penambangan koin Dan bagaimana menjaga koin dan lain sebagainya Saya yakin kita masih sejiwa dan serasa Namun demikian, segala sesuatunya itu pasti ada akhirnya Jika ada awalnya Kalau tak ada awal, tak akan pernah ada akhir Saya yakin dan percaya semuanya ini akan terjawab nantinya Pergerakan P-Network kapan Open MyNet Karena sudah cukup lama kita menunggu Lebih kurang 3 tahun lebih menjelang 4 tahun Ya, kecuali bagi penambang-penambang baru ya Ya, ini banyak semangat-semangat muda Yang sudah mulai berpikir jernih Ini adalah peluang emas yang tak bisa ditinggalkan Kenapa? Kita tidak banyak menguras energi Tidak banyak menguras anggaran dan biaya Hanya sekedar klik petir saja Mengikuti program P-Network itu tidak repot Tapi masa depannya bagaikan jackpot Itu yang saya perkirakan Akhir-akhir ini core team coba lagi Menguji aplikasi P-Network Mereka pasti, pasti melakukan itu Tidak boleh, tidak Mereka harus menerapkan itu Sehingga core team menciptakan hackathon ya Ini dikumpulkannya para ahli-ahli komputer Yang pertama tujuannya adalah Membuat aplikasi-aplikasi baru Bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan Komputer di tingkat dunia Apakah itu masalah keuangan? Apakah itu masalah permainan? Apakah itu masalah manajemen? Kenapa? Yang namanya P-Network ini membutuhkan itu Karena P-Network ini bergerak di tingkat dunia Ini tidak main-main, ini proyek jangka panjang Yang paling suka saya mengikutinya ini adalah Core team dan Nicholas menginginkan Kepada ahli-ahli komputer haters Coba kalian retas aplikasi P-Network Kalian cari kelemahannya di mana Supaya apa? Supaya pada saat diluncurkan Dia tidak punya masalah lagi Kalau kita, tujuan kita satu Bagaimana jackpotnya cepat selesai Kita dapat raih Dan kita dapat menggunakannya Untuk masa depan kita Tetapi bagi seorang Nicholas Dia akan uji dulu aplikasinya Apabila ini diluncurkan Ada nggak gangguan Orang yang sengaja meretas Mengambil koin-koin daripada nasabahnya Mengambil koin-koin daripada pioner-pioner P-Network Ini gagal proyek Kita sudah capek nambang Orang dengan seenaknya mencuri koin kita Maka Core team dan Nicholas ingin menjaga koin-koin kita Bayangkan saja Core team Nicholas bersama timnya yang canggih dan besar Tidak dapat mengungkap perasaan ini daripada pioner Bagaimana pula nanti Ada orang-orang ahli komputer Tiba-tiba masuk Diretasnya Program P-Network Dicurinya semua Koin-koin daripada pioner Kita habis total Nggak ada manfaatnya P-Network Tetapi dengan dilakukan oleh Nicholas saat ini Bersama core team Beliau ingin melindungi kita para pioner semua Jadi saya mengingatkan teman-teman pioner Biarkanlah core team bekerja Dan dia juga akan mematinkan Daripada aplikasi P-Network ini Sehingga pada saat diluncurkan Tidak ada yang bisa mengganggu lagi Jadi banyak hal yang diciptakan oleh core team Bersama Pak Nicholas Koukalis ini Maka perlu diingatkan kepada kita Ikuti perkembangan-perkembangan yang ada Kita tidak tinggal diam saja Salah satu contoh Pada saat nanti terjadinya transaksi Ada kesalahan ketik oleh kita Itu sampai kiamat nggak bisa dirubah lagi Kalau sudah dilakukan pengetikan Melakukan transfer ke dompet wallet Terjadi kesalahan Dalam jumlah Apa dia kelebihan Atau dia terjadi kekurangan Ini tidak bisa dirubah lagi Kalau dulu kita manual Bisa kita tip X Kalau dulu Itu bisa dipanggil lagi Dirubah angkanya Ini program P-Network Tak bisa Satu kali kita ketik Itu permanen Bisa dilihat kapan saja Dan itu tidak akan pernah bisa dirubah Itulah salah satu Kecanggihan daripada Core team bersama tim semuanya ya Nicholas Menciptakan hal-hal yang positif Tujuannya hanya satu Menjaga pioner Jadi kita jangan berpikir yang negatif Kita berpikir positive thinking saja Kenapa harus lambat? Karena core team Nicholas Cenk Diovan Ingin memastikan Bahwasannya program yang dia jalankan ini Adalah real nyata Betul-betul sempurna Tidak ada yang bisa mengganggu gugatnya lagi Tidak bisa di hacker Maka dia mengumpulkan Lebih kurang ada 2.500 Orang-orang yang betul-betul paham Tentang komputer Orang yang bisa meretas Orang yang bisa membobol Program P-Network ini Dihadiahi 30.000 dolar Ini lumayan ya Ratusan juta hadiahnya Hanya kerjanya cuma menyongkel Mertas Bagaimana kelemahan P-Network ini Tapi mudah-mudahan sampai saat ini belum Ya hanya kelemahan P-Network saat ini Belum launching Belum diluncurkan Belum open my net Belum ada harga konsensus Itu kelemahannya Ya Kalau untuk programnya Mudah-mudahan sampai hari ini Dia masih canggih Teman sahabat P-Network Jangan pernah kendor Dimanapun kalian berada Terus ikutin perkembangan Core Team Perkembangan aplikasi P-Network Kita jangan berpikir Kapan open my net Berapa harga konsensus Itu ada di tangan Nikolas Itu ada di tangan Core Team Jika mereka sudah memastikan Semuanya aman Kemudian pasar sudah mulai Bisa menerima Itu akan launching Tapi untuk saat ini Apakah pasar-pasar Perekonomian dunia Sudah menerima ini semua Belum Kenapa belum Ya salah satu Banyak orang-orang Yang selalu menjelek-jelekkan P-Network Dengan dijelek-jelekannya P-Network ini Berarti tingkat Kepercayaan masyarakat Bisa berkurang Tetapi Jika kita Para pionir ini Bersatu Betul-betul konsekuen Mengatakan bahwasannya P-Network ini adalah Program masa depan Tapi jangan hanya Berkata-kata saja Perlu juga Tindakan Apa tindakan itu? Ya melakukan Kumpul Sesama komunitas Membahas perkembangan P-Network Membangun Ekosistem Ekosistem perlu kita bangun Ya dari awal Video saya Saya katakan P-Network ini Akan berhasil Jika Ekologinya terbangun Utility-nya terbangun Dan ekosistemnya Terbangun Ini tiga pasang Ini gak bisa lepas Dari perkembangan P-Network Apapun ceritanya Kita harus berjuang Bersama Karena hasilnya Untuk kita bersama Jika ada orang Yang nyinyir Menjelek-jelekkan P-Network Bila perlu pesan Saya satu Abaikan saja Tak perlu kita buka Tak perlu kita baca Ya mudah-mudahan Hapus saja Aplikasinya Kalau yang jelek-jelekkan P-Network Gak usah terlalu Kita banyak pikirkan Kali mereka Yang perlu kita pikirkan Utility Ekologi Ekosistem Jadi kita perlu Ya dalam arti kata Mohon maafin ya Jika kita bertetangga Coba isi yang tanya Sama tetangga kita Apakah mereka Mengenal P-Network Koin B itu Koin B itu apa Jika enggak Jika enggak Mereka enggak Kenal Kita ceritakan Biar mereka Kenal Kalau mereka Sudah mulai Kenal Mereka penasaran Akhirnya ingin Ikut gabung Walaupun mereka Terlambat Minimal mereka Tahu Kalau semuanya Sudah tahu Semuanya Kepingin Bermain di P-Network Dengan koin Yang terbatas ini Harga Koin B Akan melambung Tinggi Orang yang berani Mematuk harga tinggi Ini hanya Negara Cina Di Cina sana Komunitasnya besar Mereka kompak Sering kumpul Dan mereka Membangun ekosistem Melakukan Pertukaran Barter Dan lain sebagainya Jadi pertumbuhan P-Network Di negara Cina Itu luar biasa Jadi kalau Dia berkembang Kemudian Paling banyak Cerita P-Network Itu adanya di Cina Bagus Positif Di Indonesia Baru mulai Ya mereka Paling kumpul-kumpul Kemudian Mengadakan Atraksi-atraksi Itu bagus Langkah Lebih baik Lebih bagusnya Kalau berani Melakukan Barter Kecil Tapi ada Kecil Nyata Ada Dan bermanfaat Inilah ekosistem Yang perlu kita bangun Jadi intinya Teman Sahabat P-Network Dimanapun Berada Kapanpun Open Minded Itu kita serahkan Sepenuhnya Kepada Kortim Dan Nikolas Jika ada orang yang berbicara Bulan Maret Nanti akan Open Minded Bulan Maret Akan diluncurkan Jawaban kita Cuma satu Alhamdulillah Semoga saja Itu harapan kita Karena yang tahu Peluncuran Open Minded Itu Hanya Kortim Dan Nikolas Mungkin dengan Adanya pergerakan 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 Seperti ini Yang diinginkan Pioner-pioner Di seluruh dunia Kita berharap Tergeraknya hati Kortim Dan Nikolas Dalam rangka Segera peluncuran Open Minded Kenapa Para pioner Sudah mulai Gelisah Para pioner Butuh Diperhatikan Sama Kortim Dan Nikolas Minimal Kortim Nikolas Atau Ceng Diovan Muncul di media Mengklarifikasi Ini semua Memberikan solusi Nunggu itu Kadang memang Membosankan Tetapi dengan Menunggu itu Hasilnya nanti Akan memuaskan Teman sahabat PN Network Dimanapun berada Saya yakin Dan percaya Kepada teman-teman semua Teman-teman Masih solid Teman-teman Para pioner Semuanya Masih kompak Jika kita bersabar Ya menunggu Datangnya Open Minded Yakin Dan percaya Pada saat itulah Masa depan kita Nanti ditentukan Teman-teman Sahabat PN Network Dimanapun berada Pesan saya Kita hidup Tidak tergantung Kepada PN Network Jadi perlu kita pikirkan Jangan semuanya Kita berharap Kepada PN Network Kepada PN Network Ini hanya Ciptaan manusia Bisa hilang Kapan saja Yang takkan Pernah berubah Adalah Ciptaan yang Datangnya dari Allah Karena Allah Maha segala-galanya Jadi PN Network Ini kita ikutin saja Tapi tidak bergantung Sepenuhnya Kehidupan kita Kepada PN Network PN Network Adalah sebagai Ajang kita kumpul Sebagai ajang Kita berkomunikasi Jika nanti Memang Memiliki harga Yang fantastis Membawa rejeki Bagi kita Kita hanya bisa Mengucap syukur Aja kepada Allah Yang dibuat Manusia Bisa berubah Peraturan dari Allah Tak akan pernah berubah Sampai kiamat Nantipun Saya yakin Teman-teman Sahabat PN Network Dimanapun berada Kita tunggu Perkembangan Jika ada banyak Yang mengatakan Bulan Maret Kita menjawabnya Amin Insya Allah Mudah-mudahan Kenapa Penentunya Hanya Kortim Dan Nikolas Selagi beliau Belum berbicara Sebagai beliau Belum ngomong Tentang apa Yang harus mereka Lakukan Kita sifatnya Menunggu Demikian Sahabat Abbas Afwan Sahabat Petir Dimanapun berada Salam Petir Jeder Jeder Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa